Sempat buron, seorang pemuda pelaku penyiraman air keras terhadap guru TK di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur akhirnya berhasil ditangkap. Motif pelaku penyiramkan air keras karena sakit hati cintanya ditolak korban. Sukarji, hanya bisa pasrah saat dibekuk oleh tim Jatan Ranspolda Sumatera Selatan di sebuah rumah di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Usai diringkus, Sukarji langsung digelandang petugas ke Palembang. Sukarji merupakan pelaku penyiraman air keras terhadap seorang guru TK di Kabupaten Ogan Kemilir Ulu Timur. Ia mengaku sakit hati kepada korban karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Tidak hanya menolak cinta Sukarji, tetapi korban dan keluarganya menghina pelaku sebagai pengangguran. Akibatnya, guru cantik tersebut mengalami luka bakar pada bagian wajah dan hingga kini masih dirawat intensif. Karena dia merasa kecewa terhadap si korban, yang mana dia sudah ada niat untuk menikahi dari si korban, namun ditolak dari orang tuanya termasuk dari si perempuannya sendiri, korbannya sendiri. Akibat perbuatannya, pelaku pun dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman tujuh tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, INews, melaporkan.